Jika kasus penipuan yang dialami Terry Putri sudah berlalu cukup lama, lain dengan putri penyanyi Nia dan Nia Ti Ohi, perempuan bernama lengkap Olivia Natania ini, belum lama ini dilaporkan seorang ibu pemilik rental mobil ke Polda, dengan tuduhan melakukan penggelapan mobil yang Ohi sewa kepadanya. Dilaporkan tanggal 18 Juni lalu, kamis kemarin Ohi baru memberikan klarifikasinya. Ia merasa keberatan dituduh lakukan penggelapan karena mobil yang ia sewa itu tidak ia gunakan sendiri, melainkan diambil alih oleh seorang temannya yang punya sangkut paut urusan hutan kepada Ohi. Namun saat meminjam mobil itu, sang peminjam berjanji meminjam mobil tersebut selama 3 hari. Tapi setelah 3 hari berlalu, mobil itu malah tidak dikembalikan Ohi. Mau diluruskan saat Ohi meminjam mobil ke Pananang, Pananang itu tahu bahwa mobil tersebut bukan untuk Ohi pakai. Untuk orang lain pakai, dia tahu itu. Jadi bukan Ohi yang pakai gitu, udah bilang. Ini ada orang yang mau pakai, ada mobil nggak Ohi tanya gitu buat dirental, itu aja sih. Kalau ini nyanggu ingin minjam itu karena kenapa gitu? Kenapa? Jadi minta tolong atau? Karena minta tolong, ya makanya dicariin. Itu aja nggak ada. Nggak ada. Jadi ibaratnya nih... Peminjam aslinya siapa? Sudah. Di Ohi udah ngomong juga untuk siapa peminjam dan lain-lainnya. Nggak, kau jelas aja. Yang minjam mobil itu siapa? Kamu atau Ibu Nini? Panini. Kalau kau pun nggak apa-apa. Nggak. Saat itu memang yang komunikasi dengan Pananang adalah Ohi. Cuma yang memakai, yang memakai, yang meminjam adalah Panini saat itu. Sementara terkait pembayaran uang sewa mobil kepada pemilik mobil sewaan yang mengetapkan biaya sewa 300 ribu per hari, Ohi sendiri mengaku sudah membayarkannya sebanyak tiga kali. Dua kali pembayaran ia titipkan kepada supir bernama Nanang, dan pembayaran ketiga ia serahkan langsung kepada pemilik mobil sewaan di malam kakdiran yang lalu. Pinjamnya awalnya seminggu. Pinjam apa sewa? Sewa, sewa. Seminggu. Terus setelah seminggu, nambah lagi kan tuh? Nambah. Pembayaran itu belum? Kalau yang kedua? Sudah, sudah, sudah. Kita ada tiga kali pembayaran. Nggak, saya yang melakukan pembayaran. Ohi rasa, sekarang saya tinggal tunggu jalanin aja. Secara proses hukumnya untuk masalah Ohi dengan Panini ini nanti biar Ohi dan tim kuasa hukum yang menyelesaikan. Karena dari pihak Ohi sendiri merasa ini terlalu dibesar-besarkan gitu. Masalahnya jadi merembet kok. Ini kan inti pokoknya sebenarnya adalah masalah mobil yang dituduh digelakkan. Digelakannya seperti apa? Itu aja sebenarnya kan yang jadi inti permasalahannya. Untuk yang lain-lainnya kita sudah bicarakan juga dan insya Allah ada solusi jalan keluarnya dan pasti akan kembali. Pemilik mobil sewaan sengaja melaporkan Ohi lantaran dianggap tidak kooperatif dalam urusan pembayaran. Bahkan disebut juga, Ohi dan ibunya Niada Niati sempat menggembok rumahnya saat hendak disambangi. Kalau Ohi sih, karena gini, malam sebelum lebaran, Ohi tuh bertemu dengan ibu Ariyati. Karena dia bilang, enggak, Kak, katanya dia. Saya ini, jadi kalau dia bilang katanya tidak pernah ketemu, katanya Ohi nggak ada di rumah. Lalu Ohi ketemu kok, gitu. Malam sebelum lebaran dia datang, Ohi ngomong, ya soalnya ini saya mau ketemu suami saya, dia cerita ini. Gitu, oh iya bu, gini, gini. Makanya Ohi, ada lah, Ohi kasih itu. Itu kan tanggalnya ada 5 Juli, kan. Itu benar-benar malam lebaran, gitu. Nah akhirnya rasa kecewanya itu kok jadi gini, ada apa di balik ini semua. Karena awal, sebelum pertemuan itu juga, sebelumnya kan kita udah datang. Ngomongnya baik-baik malah kita sama berapa kali ya ke Polsek, ya? Empat kali. Empat kali kita ke Polsek, sama, maksudnya untuk melaporkan hal ini. Gimana nih solusinya, bukan berarti kita diem, gitu kan. Lah kok jadi Ohi yang dilaporkan. Sebenarnya tadinya kita mau membantu mereka, gitu. Dan artian ya, ayo kita cari sama-sama, gitu. Akibat laporan pemilik mobil sewaan, Ibunda Ohi Nia dan Nyati terkena imbasnya. Nama Nia selalu dikait-kaitkan dalam kasus ini. Atas kenyataan itu, Ohi pun miris. Ia berjanji akan menyelesaikan masalah ini, agar sang ibu tak trauma dan syok lagi menghadapi permasalahan sang putri. Bukan, ibaratnya bukan anak kecil lagi, gitu. Ohi sudah berkeluarga, Ohi punya anak. Lebih ke, eh, Jangan bawa-bawa deh, gitu. Kenapa sih urusan Ohi, kenapa urusannya ke mama, 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 mama. Mama tuh punya urusan sendiri lah. Lebih ke, Ya ampun, iya mama aja lagi ada perkara, gitu kan. Ini kenapa, gitu kan. Ya sebenarnya mama shock dalam artiannya kayak, Ada apa, gitu. Udah mama tenang, Ohi bilang. Enggak kok semuanya ini, nanti Ohi jelasin. Emang kamu kenapa, gini, gini. Ya lebih ke, Ohi berusaha menenangkan mama aja. Jangan sampai, bagaimana juga kan kalau seorang anak lihat ibunya kayak gitu, Nggak mau panik ya. Nggak mau ibunya panik, nggak mau gimana. Yaudah, Ohi ngomong. Akhirnya, emang bikin-bikin. Ya ini ibaratnya kerikil kecil yang bisa naikin Ohi lah nanti, gitu. Amin. Tapi ya, Tapi ya, Yaudah, banyak belajar aja dari masalah ini. Ya cuma yang agak masih rasa gimana tuh, Karena kan, Ngeliat mamahnya, gitu kan. Aduh, kok mama Ohi dibawa-bawa, gitu. Ibaratnya, Ohi, Ohi artis bu. Kenapa, bukan, gitu. Jadi, Kenapa, kenapa mama lagi, mama lagi. Ya, bagaimanapun mama, mama tetap mama Ohi. Tapi, Secara kehidupan, Ohi sekarang kan sudah dewasa. Ohi punya kehidupan Ohi sendiri. Mama pun begitu, kan. Mama punya kehidupan mama sendiri. Nggak mungkin dong, Namanya anak, Sudah berkeluarga, Masih aja, gitu. Kita diem, gitu kan. Lah, kok jadi orang dilaporkan. Sebenernya, Tadinya kita mau membantu mereka, gitu. Dan, artian ya, Ayo kita cari sama-sama, gitu. Akibat teleporan pemilik mobil sewaan, Ibunda Ohi Nia dan Nyati terkena imbasnya. Nama Nia selalu dikait-kaitkan dalam kasus ini. Atas kenyataan itu, Ohi pun miris. Ia berjanji akan menyelesaikan masalah ini, Agar sang ibu tak trauma dan syok lagi menghadapi permasalahan sang putri. Ibaratnya bukan anak kecil lagi, gitu. Ohi sudah berkeluarga. Ohi punya anak. Lebih ke, Jangan bawa-bawa deh, gitu. Kenapa sih urusan Ohi? Kenapa urusannya ke mama, 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 mama. Mama tuh punya urusan sendiri, lah. Lebih ke, Ya ampun, iya, mama aja lagi ada perkara, gitu kan. Ini kenapa, gitu. Ya, sebenarnya mama shock dalam artiannya kayak, Ada apa, gitu. Udah, mama tenang, Ohi bilang. Enggak kok, semuanya ini. Nanti Ohi jelasin. Emang kamu kenapa, gini-gini? Ya, lebih ke, Ohi berusaha menenangkan mama aja. Jangan sampai bagaimana juga kan, Kalau seorang anak lihat ibunya kayak gitu, Gak mau panik, ya. Gak mau ibunya panik, Gak mau gimana. Ya udah, Ohi ngomong. Akhirnya, Ohi bikin. Ya, ini ibaratnya kecil-kecil yang bisa naikin Ohi lah nanti, gitu. Alhamdulillah. Amin. Tapi ya, Tapi ya, Yaudah, banyak belajar aja dari masalah ini. Ya, cuma yang agak masih rasa gimana tuh, Karena kan ngeliat mamahnya, gitu kan. Aduh, kok mama Woi dibawa-bawa, gitu. Ibaratnya, Ohi, Ohi artis bukan. Apa bukan, gitu. Jadi, Kenapa, Kenapa mama lagi, Ya, Bagaimanapun mama, Mama tetap mama Woi. Tapi, Secara kehidupan, Woi sekarang kan sudah dewasa. Woi punya kehidupan Woi sendiri. Mama pun begitu kan. Mama punya kehidupan mama sendiri. Gak mungkin dong, Namanya anak, Sudah berkeluarga, Masih aja deh. Sangat disayangkan ya, Pemirsa, Mengenai suatu hal yang sebenarnya tidak perlu menjadi suatu hal yang besar, Mengenai masalah rental mobil saja kemudian bisa bergulir ke ranah hukum, Dan kemudian di blow up menjadi cukup besar, Yaitu karena memang yang terlibat di dalamnya adalah seorang public figure. Dan benar juga kata Terry Putri, Yaitu kita tidak perlu mengalami suatu kasus dulu baru belajar. Kita bisa belajar dari kasus yang menimpa orang lain. Nah, belajarlah kita dari ini. Dalam usaha apapun, Dalam apapun yang melibatkan uang, Harus lebih ekstra hati-hati. Jangan sampai kita tertipu mengenai urusan uang ya. Apalagi pemirsa kalau tertipu mengenai urusan hati. Mungkin yang dirusahkan oleh Nasya Marcella. Karena sampai dengan saat ini, Dia belum mendapatkan kematihan dari Feral. Ada yang bilang mereka lagi dekat, Ada yang bilang settingan, Ada yang bilang gak ada apa-apa. Yang benar yang mana sih pemirsa? Yaudah, jawaban selengkapnya saat lagi ya. Insert Pagi akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!